Intro Saat ada satu tantangan yang baru Yang tak rasa berat dan kau tak mampu Saat kamu takut untuk menghadapi Tarik nafasmu dan mulai yakini Let's go Apapun yang akan terjadi Yang terjadi harus dilalui Jangan lalu melanggar Bersama kita bisa Menjadi yang terhebat dari semua yang baik Jangan lalu melanggar Bersama kita bisa Bersama kita bisa Halo apa kabar hari-hari di rumah, yang di studio mana suaranya? Yang di rumah semua yang nonton MNC TV pagi ini, selamat hari Minggu! Nah hari Minggu itu artinya libur. Ya benar, ya benar. Kalau libur boleh bangun siang apa enggak? Enggak boleh, karena tetap harus tonton Let's Play With Nyam. Benar, ya. Karena di acara ini kita akan seru-seruan bareng. Selain kita olahraga di Minggu pagi, juga kita akan bagi-bagi hadiah yang buangat. Ada apa aja sih kajuan hadiahnya? Ada uang jutaan rupiah. Ada apa lagi sih? Ada voucher. Dan juga ada grand prize. So, ke Legoland Malaysia. Tapi kita juga punya ini dong, tiket on Atlantis Ancol. Betul banget. Langsung kita akan kenalan dengan tim biru dan tim kuning episode kali ini. Ini mereka. Hai, kamu lagi apa? Kayaknya seru tuh yang kamu makan. Aku lagi makan nyam-nyam ice dream yang rasanya kaya ice dream nih. Seru. Wah, seru banget. Kamu makan rasa apa? Nyam-nyam ice dream ada tiga varian. Yang aku makan ini rasa milky vanilla. Ini double choco. Ada juga stabil begini. Seru. Banyak pilihan rasanya. Aku juga mau beli ah. Yuk, antar aku beli nyam-nyam ice dream. Ayo. Kami dari SDN Permata Engineering. Kami dari SDN Semenan 12 pagi. Dukung kami ya. Yes. Ini dia pesertanya. Wah, tim kuning ada Diki Amaraya. Mana supporternya Diki Amaraya? Diki, Tim Biru. Mana supporternya Gali dan Citra? Hei. Oh, ya. Ya, untuk kedua tim. Biru dan kuning. Nanti kalian akan main tiga permainan. Yang pertama namanya Pose in the Wall. Yang kedua Nyam-nyam race. Dan yang ketiga Nyam-nyam Miss. Ya, betul. Jadi pokoknya semua hadiah yang luar biasa ini dipersembahkan oleh... Nyam-nyam. Ya. Oke, kita akan langsung masuk di permainan yang pertama. Namanya adalah... Pose in the Wall. Cara mainnya gimana? Aku tahu. Aku tahu cara main. Nih, dong. Nih. Pose in the Wall. Di games ini, kamu harus menjawab pertanyaan yang dibacakan oleh CGR. Tapi, sebelumnya kamu harus melewati rintangan Wall. Lalu, pencet bell untuk menentukan siapa yang berhak menjawab pertanyaan. Benar atau salah akan ditentukan oleh apa yang jatuh dari Giant Cup. Jika jawaban kamu benar, akan dijatuh listik. Dan lawan akan disiram krim. Tapi hati-hati. Kalau jawaban kamu salah, akan disiram krim. Sedangkan lawanmu disiram stick. Dan poin berpindah ke tim lawan. Yap, Kak John. Itu tadi cara mainnya gampang, kan? Ya, kita akan masuk permainan. Dan kita akan memulai dengan supporter-nya. Meriah dulu, dong. Tepuk tangannya. Ya, supporter-nya. Tim kutih sama tim kutih. Ya, ada tiga pertanyaan. Dan kita akan mulai di post in the world. Pertanyaan pertama. Yeay. Nomor satu. Pahlawan tanpa tanda jasa adalah sebutan untuk. A. Guru. B. Polisi. Gampang banget ini pertanyaannya. Kita akan langsung berusaha menjawab. Dalam hitungan ketiga, sama-sama kita hitung. Tiga. Dua. Satu. Ayo. 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 Tim biru, mau mencet bell duluan. Sayang sekali. Oke, Gali jawab. Jangan dijawab. Polisi. 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 Silahkan maju ke kotak. Bener-bener. Maju ke kotak. Oke. Tadi Gali menjawab. Polisi. Pertanyaan untuk pahlawan tanpa tanda jasa. Yang di rumah setuju atau tidak. Langsung kita lihat ya. Jawabannya adalah. Tiga. Dua. Satu. Ternyata. Saka Allah. Ya. Pes banget. Polisi. Tanda jasa itu tukang ojek. Salah. Guru. Apa? Apa? Apa jawabannya? Lajon. Kan di Himne Guru ada. Tanpa tanda jasa. Betul. Ya. Oke. Ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Ya. Sudah siap-siap lagi. Silahkan. Siapa bacain? Aldi. Semua denger baik-baik ya. Yes. Tari kecak berasal dari mana? Tari kecak. Oke itu pertanyaannya. Kita akan hitung lagi. Tiga. Dua. Satu. Satu. Raya. Raya dulu sampai. Silahkan dijawab Raya pakai microphone. Tari kecak. Tari kecak dari mana? Sunda. Sunda. Dari Sunda. Oke. Silahkan maju Raya sama Citra. Ya. Sekarang kita akan lihat tadi. Jawabannya adalah. Tadi dijawab apa? Sunda. Coba kita lihat jawabannya. Langsung kita lihat ya. Tiga. Dua. Satu. Apakah tari kecak berasal dari Sunda? Salam. 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 Sampai yang di studio. Tari kecak berasal dari mana? Dari Bali adik-adik. Wow. Skornya sengit banget ya. Satu sama. Berarti. Siapapun yang nanti bisa menjawab pertanyaan dari Kak Iqbal. Itulah yang akan memenangkan babak satu ini. Langsung. Pertanyaan tiga. Terletak di negara manakah bangunan Taj Mahal? Waduh. A. Indonesia. Ya. B. India. India. Gampang banget ini. Oke. Kita hitung. Tiga. Dua. Satu. Diki duluan. Ternyata. India. B berarti. Oke. Silahkan masuk ke kotak. Langsung kita lihat ya. Betul lah pasti. Setuju gak ya sama jawaban Diki? Yuk. Langsung dilihat. Masih kajuan setuju nih. Ayo. A. A. Satu mahal itu berasal dari India. Jadi Kak Jon sudah terlihat disini skornya siapa yang memenangkan babak pertama? Berarti yang memenangkan babak pertama adalah tim. Kunde. Mendapatkan satu putar rupiah. Oke. Tapi enggak aja Kak Jon walaupun tim ini salah. Berada di sini kedua. Mereka tetap bisa mempulang uang sebesar. 500.000 rupiah. Kita akan segera masuk ke game yang kedua atau permainan kedua namanya. Nyam Nyam Rave. Makanya adik-adik jangan kemana-mana ya. Tetap di. Let's play with Nyam Nyam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.